Bukan yang begini-gini ya Satu ya? Nggak ada gerakan-gerakan yang gini-gini ya? Itu Rukyah, bukan Rukyah Sar ya? Rukyah, Haluwiyah Ini bisa mengobati apa aja ya Satu? Medis aja atau non-medis doang? Iya Aku adu bi kalimatillah hitamati la yujawizuhun nabarrun wala fa'ajir Halo, selamat datang lagi bersama gue Marshall Radival The Red Fire Magician atau Sula Merah Indonesia Di video kali ini masih bersama Ustadz Faizhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik dan bahagia Kata-kata ilmu merah langsung menyerap ya? Jadi di video ini kita mau bahas lebih detail dan lebih rinci tentang Rukyah Sar i Nah, sebelumnya Rukyah ini kan metode pengobatan ala Islam ya Satu? Iya Betul-bener ya? Betul Dalam Islam itu ada Rukyah, ada bekam ya? Ada apa lagi ya Satu? Rukyah, hijamah, bekam ya? Iya Kemudian ada nutrisi dengan herbal-herbal Oh, herbal-herbal Oh ya, I see Jadi ada macem-macem Ada lagi? Ada fastu Fastu apa tuh? Ya, metode untuk ngeluarkan darah Cuma beda sama bekam ya Kalau bekam dikop, kalau dia hanya dikeluarkan Ngeluarkan darahnya pakai apa? Pakai jarum Wadih Pakai jarum Aduh, iya Ya, masih banyak lagi sebenarnya ya Satu ya Dan itu semua ada dalil ya? Ada Ada ya? Jadi tetap berpegang tegunya ke hadis dan ayat Al-Quran ya Satu ya? Betul Nah, kalau Rukyah ini Satu Ini bisa mengobati apa aja? Medis aja atau non-medis doang? Kalau selama ini ya, kita tahu Rukyah Oh, di Rukyah loh kamu jalan-jalan ada jinnya Iya Rukyah itu bukan untuk gangguan jin aja sebenarnya Terus apa? Bisa untuk gangguan medis Penyakit medis ya, penyakit klinis Untuk penyakit-penyakit sosial misalnya Sosial itu apa maksudnya? Maksudnya penyakit psikis Oh, psikis Iya, iya Penyakit psikis Oke, oke Terus? Kemudian Ya, khususnya itu ya untuk gangguan-gangguan metafisik sebenarnya Oh Untuk gangguan jin, sihir atau ain Tapi Rasulullah SAW pernah beberapa kali Melakukan Rukyah Untuk penyakit-penyakit yang secara zohir atau secara fisik Mengenai beliau Atau kepada para sahabat juga demikian Contohnya dalam hadis yang diruatkan oleh Al-Hakim Dalam mustadroknya Ketika beliau disengat oleh kalajengking Beliau ambil garam sama air Dibacakan Al-Kafirun Kuliayu Al-Kafirun Kemudian surat Al-Falak dan surat Anas Kemudian disiramkan Itu untuk sengatan-sengatan Rukyah juga insya Allah bermanfaat Oh, sengatan hewan? Sengatan hewan berbisa Oh, iya Tapi kalau misalnya dipatok ular viper atau cobra Ya, datang ke medis Ke medis tetap ya Oh, iya, iya Jangan Kita andalkan Rukyah aja Karena tetap Rukyah ini alternatif ya? Kalau saya Kalau saya enggak setuju kalau itu alternatif Justru kalau kaum muslimin Rukyah itu yang utama Oh, Rukyah utama tetap? Tetap membacakan dulu Habis itu baru bawa ke medis Tapi enggak usah baca lama-lama Oh, iya, iya Dibaca sendiri juga bisa Atau dibacakan orang lain juga bisa Karena Rukyah kan intinya adalah doa Doa, iya Dan yang dibacakan itu surat-surat yang tadi Kalau ini Mau lebih simple Baca Bismillah Tiga kali Bismillah, Bismillah, Bismillah Kemudian Aku berlindung dengan nama Allah Dengan kekuasaannya Dari penyakit yang aku derita Dan efek penyakit yang aku khawatirkan Itu baca tujuh kali Tapi ini bisa dibaca sambil dibawa ke rumah sakit Kalau parah Oh, iya Setidaknya itu bisa dibacakan oleh diri sendiri atau keluarganya Nah, untuk bacaan kayak tadi Tujuh kali, tiga kali Itu ada dalilnya atau gimana? Ya, kalau yang baca tadi Tiga kali, Bismillah Tiga kali Sampai Tujuh kali ya Doanya Itu hadis yang direwetkan oleh Uthman bin Abi Al-As al-Sakofi Hadis rewet Imam Muslim Nah, Anas bin Malik juga merewetkan hal ini Juga masih sama dalam perewetan Imam Muslim Jadi yang menganjurkan adalah Rasulullah Ada hadis dari rewet Ibn Majah Ini konteksnya yang merugih orang lain ya Kalau tadi kan merugih diri sendiri Kalau yang merugih orang lain untuk saudaranya Misal saya merugih Mas Marsal Itu bacaannya Apa artinya? Artinya Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung Tuhan yang memiliki singgah sana yang agung Supaya dia itu menyembuhkan penyakitmu Agar dia menyembuhkan penyakitmu Menyembuhkanmu Itu dibaca tujuh kali Kata Nabi Siapa yang membaca doa ini kepada orang yang sakit Selagi dia belum ditetapkan ajalnya Maka Allah akan sembuhkan Pasti disembuhkan Oh asli Jadi tetap ya Dasarnya tetap ke dalil Hadis dan Al-Quran Betul Itu dari Quran dan Sunnah Karena kan rukiah-rukiah yang berkedok agama kan Ada juga tuh yang kayak Baca ini seribu kali Tapi gak jelas Dari mana gitu Nah kalau yang kayak gitu kan Kita bisa mengiakan karena itu kebaikan doa Atau tetap dalil harus berpegang teguh dengan dalil Kalau saya tetap harus berpegang teguh pada dalil Karena saya khawatirnya itu diambil dari kitab-kitab Mujarobat Kitab-kitab misalnya kayak Samsul Ma'arif Mamba Usul Hikmah Yang waktu itu kita bahas Itu ada rumusannya mas Walaupun itu mereka suruh baca Al-Quran Misalnya di bab Untuk membaca surat Al-Jin Itu tadi dibaca sampai Belasan ribu kali Nah Dengan puasa ngasrab namanya Kalau puasa Jawa puasa ngasrab Puasa yang kalau buka itu tidak memakan Makanan yang ada ruhnya Ada nyawanya Gak boleh makan daging, ikan Nah itu gak boleh Itu tadi bisa mengundang khodam Jadi yang mengatakan seperti itu Ya dari kitab itu sendiri Jadi kalau ada yang mengatakan Mana dalilnya Baca ayat ini Atau mungkin Wirit ini Sekian ribu kali dapat mendatangkan Jin Ya Dari kitab rujukannya itu sendiri Yang mengatakan demikian Oke oke Jadi ya Berapa kali-berapa kalinya Bahkan itu tetap harus berpegang Teguh ke hadis dan ayat Al-Quran Gitu guys Oke Banyak yang bilang gini Sulap-pesulap itu Ada yang pakai jin Pas tulap merah nih Kelihatan yang pakai jin Coba kalau berani di Rukiah Jadi itu ada golongan yang terlalu hulu Atau berlebihan terhadap Rukiah Ada yang terlalu hulu Berlebihan sama perdukunan-perdukunan Mereka menyamakan Per Rukiah itu sama seperti Ini Dukun-dukun berkedok ustad Nah iya benar Yang seakan-akan Kelihatan sakti Sebenarnya mereka gak sakti juga Iya benar Pakai trik-trik juga kan Iya 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 Seakan-akan kalau misal Saya ketemu Orang yang punya sihir Pasti sihirnya luntur Wah Ya gak gitu juga Karena kita manusia biasa Betul Kita hanya mengikuti anjuran Yang Allah dan Rasul Perintahkan Seperti itu Nah terus juga ada yang bilang nih Sebelum saya di Rukiah nih Ada yang gini Saya pernah denger Dari ustad siapa gitu Bahwa minta di Rukiah Sebenarnya gak boleh Itu gimana Ya Minta di Rukiah Awal mulanya memang terlarang Ini hadis riwayat Abu Dawud Ini gara-garanya begini Ada seorang sahabat nabi Namanya Abdullah bin Mas'ud Istrinya itu Matanya Dalam redaksi hadisnya Dicolok setan mas Jadi Matanya bengkak Berair Dan sakit banget Akhirnya beliau itu minta Di Rukiah Tapi bukan kepada Orang Islam Oke Kepada agama lain Sampai akhirnya Ketahuan sama Ibn Mas'ud Ditanya Kamu ngapain Minta di Rukiah Sama Rahib Dari Bani Israel Yang ada di Madinah saat itu Loh gak boleh itu Minta Rukiah Karena aku pernah dengar Nabi SAW bersabda Rukiah Atau mantra Secara bahasarnya mantra Tamaim Jimat-jimat yang digantungkan Tiwalah Ilmu-ilmu pelet Itu sirik Oke Secara otomatis Kalau nabi ngatakan sirik Haram hukumnya Haram Sampai ternyata Akhirnya ada dalil yang Baru lagi Bukan Rasulullah Pelinpan Bukan Apa itu Karena Rasul Di awal-awal keislaman Beliau tegas Masalah Tauhid Supaya Supaya umatnya itu Tidak tergelincir Karena orang-orang jahiliya Juga punya Rukiah Rukiahnya banyak Unsur-unsur siriknya Oke Nah ketika Sudah kuat keislamannya Ada Auf bin Malik al-Asjai R.A Beliau adalah orang Yang memiliki mantra Atau memiliki doa-doa khusus Yang turun-temurun Diajarkan oleh leluhurnya Dari klannya Iya Datang ke nabi Tanya Kuna narqifil jahiliyah Wa kaifatarafi talika Ya Rasulullah Kami dari masa jahiliyah Sukanya merukyah Maka bagaimana Pandangan engkau Wahai Rasul Terhadap Rukiah Yang kami lakukan Beliau tidak langsung Membolehkan Atau melarang Sekaligus Beliau tanya dulu E'aridu alaiya rukahkum Labak sabir rukah Malam yakun fi sirkun Coba tampakkan Rukiah Yang biasa kalian Lakukan Yang biasa kalian baca Tidak mengapa Kalian lakukan Rukiah Selagi tidak ada Unsur sirik Jadi ketika Minta Rukiah Dalam konteks ini Adalah Rukiah Sar'iyah Itu dibolehkan Tapi kalau Rukiahnya Kalau Rukiah sirik Menggunakan trik-trik Yang aneh-aneh Untuk nipu Umat misalnya Ini yang baru Terlarang Rukiah Tapi megang-megang Pasien Itu tidak boleh juga Megang tanpa penghalang Kulit sama kulit Itu sudah jelas Berkeduk agama Karena dalam Islam Tidak boleh Bersentuhan Lekap nangkep jin Emang ada Rukiah Emang ada Rukiah Kayak gitu Iya bener Dibilangnya Dikirimin Terus ditangkep ke Botol Masukin di botol Buktinya apa Ada jin Jadi memang Ketika berarti Ada orang yang sakit Ngelepon No supervisor nih Atau ke tim gitu Mau di Rukiah nih Misalkan Itu boleh ya Berarti aman ya Boleh Tapi kita tidak Pakai Rukiah jarak jauh Nah kalau Rukiah jarak jauh Itu gimana Sebenernya sih Boleh-boleh aja Cuma itu namanya Bukan Rukiah Tapi ilas Hanya sedar pengobatan Pengobatan Kur'ani Melalui video call Misalnya Melalui telepon Tapi kurang efektif Tapi tetap Baca-baca surat Yang dihancurkan Dalam Rukiah Bukan yang begini-gini ya Tidak Gak ada gerakan-gerakan Yang gini-gini ya Itu Rukiah Bukan Rukiah Sariyah Rukiah Halu Wiyah Rukiah Halu Wiyah Dapat julukan lagi Itu baru Dan tidak pakai Kayaknya begitu Rukiah Oh iya Pak Rukiah itu bukan Penakluk jin Nah itu dia Betul Bukan costbuster Nah ya bener-bener Nah guys Jadi sudah cukup paham lah ya Gimana perbedaan Rukiah Yang syari'i Dengan Rukiah yang Mengatasnamakan Atau berkostum syari'i Padahal bukan syari'i Ya betul ya Jadi apapun yang dilakukan Dalam metode Rukiah Harus tetap ada dalil Dan hadis Atau Al-Quran-nya Gitu Oke Boleh mulai nih Ustaz Oh boleh Rukiahnya Apa yang harus dilakukan Kita mesti pahamin ini Mas Apa Rukiah itu gak harus kesurupan Nah Itu yang perlu dicatat Sebenarnya Dalam praktisi Rukiah Atau praktisi pengobatan Rukiah Yang diharapkan Dari Ini Apakah muntah Atau Kesurupan Atau gimana Ustaz? Yang jelas Hijrahnya pasien Hijrahnya pasien Hijrahnya klien Oh iya Apapun itu Yang penting Si klien Lebih baik Lebih baik Lebih baik Hijrah kan artinya Pindah tuh Jadi dari yang kehidupan Sebelumnya kurang Baik Menjadi lebih baik lagi Oke Dari yang tadinya Gak tenang Jadi tenang Oke Nanti efeknya Mas Marcel Mungkin bisa rasakan Insyaallah Semoga Gak mesti harus muntah Gak mesti harus apa Iya Semoga Saya khawatir Nanti jadi sugesti Semoga aja Kali aja kan Ini apa Yang saya berat Beribadah Jadi lebih enteng Amin Amin Kali aja Saya jadi lebih sering Bikin ilmu merah Gitu Iya kan Iya Jadi dukun-dukun kan Makin kaun Ketar-ketir Boleh Kita mulai ya Iya Mungkin Mas Marcel Ngadep sana Ngadep sini Soalnya ada yang komen Soalnya itu Rukiah Mas Pesulap Merah Iya Biar reaksi Oh di channel Usadvisor juga banyak Yang request Satu orang aja Oh Sebenarnya banyak yang Selantang selinting Gitu Oke siap Bismillahirrahmanirrahim A'udhu A'udhu Bikalimatillahi Ta'ammatillati La yujawizuhun Nabarun Wala Fajir Min sarri Ma Khalaqa Dara'a Wabara'a Wa min sarri Ma Yanzilu Min As-samai Wa min Sarri Ma Ya'aruju Fiha Wa min Sarri Ma Dara'a Fi Al-Ardi Wa min Sarri Ma Yakhruj Minha Wa Min Sarri Fitan Laili Wa Nahar Wa Min Sarri Kuli Tarik In La Tarik Yat Ruk Bikhay Ruh Min A'udhu Bi Wajih Allah Al-Azim Al-Ladhi La Shai A'udham Min Wa Bikalimatillahi Tammatillati La Yujawizuhun Nabarun Wala Fajir Wa Bi As-samai Lahi Al-Husna Ma Alimt Minha Wa Ma Lam A'alam Min Sarri Ma Khalaq Wa Dara' Wa Barat Wa Min Sarri Kulli Sarri Naha Minasiatih Inna Rabbi Ala Sirat Mustaqim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawm Iddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhi An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Walad Dallin Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lammim Dhalika Alkitab La Rayba Fih Hudan Lill Muttak In Alladhin Yumin Unab Al-Ghayb Wa Yuki Muna Assalata Wa Mimma Razak Nah Hum Yun Yun Fikun Waladhin Yumen Yun Yuman Bima Un Zil Ilyik Wama Un Zil Min Kab Lik Wabil Akhirat Hum Yukin Un Aulayik Ala Huda Min Rabbim Waa Eka Hum El Muflih On Aodh Bil Lahi Min As Say Tan Rajeem واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقانا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العطد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس منك الناس الهي الناس من شر الوسواس الخنّاس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 Kalau dalam reiki, sama seperti reiki, cuma bedanya kalau reiki dua tangan. Dua tangan. Dua tangan. Dan kalau reiki bergerak, set. Nah, kalau yang tadi kan di satu titik saja. Nah, titik yang disentuh itu ada peraturannya juga kah? Atau gimana, set? Tidak, kalau dari hadis, titik ini ya. Titik ini yang kata para ulama, ini yang menjadi kofiatros. Menjadi ikatan-ikatannya setan. Jadi ketika manusia bangun malam, yang tiga ikatan ini, satu ikatan lepas kalau bangun malam. Dia berbuduh, kata Nabi, dua ikatan lepas. Dia sholat, maka tiga-tiganya lepas. Maka dia akan berbagi hari dengan keadaan semangat dan jiwa yang baik. Sebaliknya, kalau tidak demikian, maka dia akan berbagi hari dalam keadaan keselahan. Keselahan itu males. Dan juga khobidhan nafas. Jiwa yang buruk. Jadi tidak mud, tidak semangat, loyo, lesu. Nah, bisa jadi, kalau males kerja, itu menyebabnya. Oh, di sini. Ikatan-ikatan setan, kata Nabi itu kebanyakannya ada di sini. Kalau dalam dunia reiki, ke bawah. Kalau reiki ini cakra leher. Oh, cakra leher. Iya, cakra leher. Cakra biru ya. Kalau dalam Islam, hanya di sini saja ya pembahasannya ada. Beda-beda. Ada di sini, kalau Nabi seringnya di sini, mas. Mohon maaf. Di mana? Di dada. Oh, di dada. Ada anak kecil itu kalau terasukan ketika waktu makan siang dan waktu makan malam. Jadi dia itu merahkusnya luar biasa. Sampai ibunya datang. Nabi ngusap dadanya sambil baca doa. Kemudian itu jinnya keluar. Ini perlu jarul aswat gitu. Di dalam hadisnya. Dia muntah, batuk-batuk terus muntah. Terus keluar jinnya itu. Jarul aswat kalau di bahasa Indonesia kan anak anjing hitam. Jadi bentuk keluarnya itu seperti anak anjing hitam yang habis itu keluar. Dalam hadisnya seperti itu. Hadis ini banyak direwetkan. Imam Ahmad merewetkan, Adarimi merewetkan. Dan sohi ya? Nah ini, masih dari perbebatan sohi apa enggak. Tapi yang jelas ada riwayat lain yang juga menguatkan. Karena riwayat lain mengatakan hadis ini sohi. Oke, oke, oke. Nah, jarul aswat. Jadi kalau di sini itu ada juga, set. Metode, ya, disentuh di dada metode pengobatannya namanya EFT. Pernah dengar enggak, set? Apa itu? EFT. Aduh, saya lupa. Freedom technique, E-nya tuh saya lupa tuh. Kepanjangannya apa. Nanti saya tulis deh kalau ini saya. Freedom technique. Oh, emotional freedom technique. Nah, jadi emotional freedom technique. Tekniknya disentuh di titik-titik di bagian titik emosi. Contohnya, salah satunya di dada tadi. Di dada ya? Tapi dia bedanya bukan ditentuh gitu. Di tepuk-tepuk. Oh, gini? Iya, betul. Diginiin. Kayak sef ya? Loh, iya. Sef itu pengembangan dari EFT. Oh, gitu. Oh, pernah dengar juga sef ya? Iya, tahu. Iya. Kan kita sering juga dari dulu. Pernah enggak sih ketika orang tua? Sabar. Iya. Iya kan? Dielusnya di sini. Nah, jadi memang ternyata itu udah diajarkan Islam udah lama ya? Sesuai hadis, betul. Sesuai, betul. Luar biasa loh, ternyata. Ala wa inna fil jasadi, apa? Mudroh. Ketahui lah, ada segumpal daging di jasad kita. Ida solaha, solaha jasadu kulu. Kalau ini bener, bener seluruh tubuh. Ida fasadat, fasadat jasadu kulu. Tapi kalau rusak, rusak seluruh tubuh. Ala wa hiya kolbu. Ketahui lah, itu adalah kolbu atau jantung. Jantung? Kolbu artinya jantung bukan hati. Oh, kolbu jantung? Kalau hati lipar namanya al-gabdu dalam bahasa Arab. Oh, oke. Kolbu. Makanya setan itu kan berlarian di pembuluh darah, ya. Makanya dipegang sini. Nah, iya bener tuh. Ternyata Islam udah mengajarkan. Lengkap. Lengkap loh. Dan sesuai dengan para ilmuwan-ilmuwan yang baru menemukan gitu. Yaudah. Terima kasih banyak, Ustaz Faizhar. Udah menyempatkan waktu dan udah mencontohkan rukiah yang sesuai CRI 100%. Jadi semoga bisa memberi pemahaman ke masyarakat Indonesia. Amin, amin. Agar tidak tertipu oleh dukun-dukun berkedok agama. Amin, amin. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Marcel Radifal, pesulap merah Indonesia dan... Muhammad Faizhar. Muhammad Faizhar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal daripada paranormal. Dan jadilah lebih natural dari ahli suprinitiril. Masa Allah. Muhammad.